Pesawat tempur taktis jenis Tukano jatuh di perkampungan padat penduduk di Jalan Lakseda di Suciptol, Belimbing, Malang, Jawa Timur. Tiga orang tewas dalam kejadian ini. Untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan penanganan badan pesawat dan juga korban, kita akan bergabung dengan Herma Prabayanti dari lokasi. Herma, tadi sore Kepala Staff TNI Angkatan Udara Marskal Agus Supriyatna sempat meninjau lokasi. Apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Kasau? Wayu yang dikatakan oleh Kasau Marskal TNI Angkatan Udara Agus Supriyatna menuju ke kediaman atau rumah dari korban yang tempat pesawat latih ini jatuh adalah mengatakan bahwa memang rencananya rumah tersebut akan dibangun monumen. Kemudian rumah tersebut akan dibeli oleh TNI AU dan kemudian dibangun monumen. Namun keluarga tidak menginginkan hal tersebut, keluarga justru hanya menginginkan rumah itu dibangun seperti sedia kalah sebelum pesawat tersebut jatuh dan difungsikan oleh keluarga. Dan kami informasikan, Wahyu, memang saat ini jumlah korban yang meninggal dunia akibat jatuhnya pesawat Super Tokenu ini adalah empat orang, bukan tiga orang. Empat orang termasuk teknisi yang ditemukan di dalam kokpit dan kokpit tersebut berada di dalam Laksda Adi Sucipto di dalam rumah tersebut. Dan dapat kami review, empat orang yang tewas adalah yang pertama adalah pilot, adalah mayor penerbang Aivi Savatila. Kemudian yang kedua adalah teknisi, adalah Serma Saiful yang juga anggota TNI Angkatan Udara. Kemudian selanjutnya dua warga sipil, pemilik rumah, Irma, dan kemudian salah satu penghuni kos, Nurkolis, Wahyu. Ya, Irma, apakah juga sudah ada keterangan, paling tidak keterangan awal terkait dugaan awal penyebab jatuhnya pesawat? Pesawat ini sehingga saat ini belum ada statement atau pernyataan resmi dari TNI Angkatan Laut mengenai penyebab jatuhnya pesawat. Sebenarnya pesawat jenis Super Tokenu EMB 314 ini adalah pesawat yang tergolong baru, baru terbang sebanyak 300 jam, setiap 50 jam memang selalu dicek kesiapannya dan performansinya. Dan tadi pagi memang sebenarnya pesawat ini dalam kondisi prima dan pesawat ini melaksanakan tes flight sesuai performansinya. Dan pesawat dengan dua kursi ini saat melakukan tes tersebut dalam kondisi baik. Tapi saat mencapai kecepatan 3.000 knot dan penerbang sudah tidak bisa dihubungi atau lost contact pada saat itu, dan itu sekitar pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi, pesawat tersebut memang lost contact. Setelah mengalami penerbangan selama satu jam, selama satu jam pesawat ini mengalami uji dari performance mesin pesawat Super Tokenu ini. Dan meskipun pesawat ini tergolong baru, namun memang sangat disayangkan apabila pesawat tersebut jatuh. Dan sampai saat ini pihak TNI Angkatan Udara berusaha mencari penyebab utama dengan mengevakuasi badan pesawat tadi, pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, badan pesawat dan puing-puing pesawat ini sudah dievakuasi perlahan-lahan satu per satu dari kawasan tempat jatuhnya sekitar 15 meter dari jalan utama. Dan pesawat ini satu per satu puing seperti roda, kemudian badan-badan pesawat itu menjadi puing-puing yang sangat kecil, dan badan pesawat tersebut diharapkan akan ditemukan video recorder, sehingga bisa mengetahui apakah penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Wahyu. Baik Herma Prabayanti melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Ya Pemirsa kami baru saja mendapatkan informasi sekitar pukul 10 pagi tadi, telah jatuh di daerah, telah jatuh pesawat TNI AU di kawasan Malang. Kami masih mencoba mendapatkan informasi secara lengkap bagaimana kronologis pasti dari peristiwa ini sendiri, ada atau tidak korban jatuh dalam tragedi pesawat latih TNI AU yang jatuh di Malang. Tadi kami sudah bergabung sebelumnya dengan rekan kami Wahyu Tiar yang berada di Malang. Wahyu sempat menceritakan bagaimana situasi di sana saat ini. Pesawat latih TNI AU ini jatuh di lokasi yang cukup padat penduduk dan menimpa satu rumah. Saat ini sterilisasi masih terus dilakukan oleh pihak dari TNI AU dan kepolisian setepat agar warga yang berkerumun di daerah tersebut bisa menjauhi lokasi. Pesawat latih ini jatuh di pemukiman penduduk di Jalan Laksda Adi Sucipto Blimbing Malang dan belum diketahui secara pasti apakah ada korban dalam kejadian tersebut. Belum diketahui juga bagaimana kondisi dari pilot yang membawa pesawat latih tersebut. Kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak TNI AU tentang peristiwa ini. Tetapi dari keterangan rekan kami Wahyu Tiar tadi sempat mengatakan bahwasannya memang ada warga yang melihat pesawat terbang di daerah tersebut dan terakhir diketahui bahwasannya pesawat ini merupakan pesawat latih TNI AU. Halo, kita bergabung kembali dengan rekan kami Wahyu Tiar di Malang. Halo, Wahyu Tiar. Iya. Wahyu, bisa mungkin Anda ceritakan kembali bagaimana kronologis dari jatuhnya pesawat latih ini yang Anda ketahui? Iya, baik. Jadi sekitar pukul 10 hari pagi, sebuah pesawat yang diberitakan warga bertipe Super Tukano melakukan sejumlah manuver di udara kota Malang, di atas kawasan padat kandudur L.A. Sucipo. Pesawat dikabarkan menutik tajam, kemudian menghantam salah satu rumah warga di gang 12. Tingkat saat ini belum ada kepastian apakah ada korban jiwa atau luka. Nah, namun terpantau satu unit ambulans melarikan seorang korban ke rumah sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Jadi belum diketahui apakah korban yang berada di mobil ambulans tersebut adalah pilot atau juga penghuni dari rumah yang tertimpa oleh pesawat ya? Iya, betul. Wahyu, lalu rumah yang tertimpa oleh pesawat ini sendiri dihuni oleh berapa orang? Apakah saat itu rumah memang berpenghuni atau sedang kosong? Saat kejadian berlangsung, rumah dihuni oleh tiga orang. Iya, apakah Anda mendapatkan informasi siapa ketiga orang penghuni rumah tersebut? Iya, lalu bagaimana situasi saat ini di sana? Mungkin Anda bisa gambarkan apakah ada kepanikan warga? Apakah warga masih berkerumun di wilayah tersebut? Ya, sejumlah personel dari PNI AU dan kepolisian di Bantu Tapos TV melakukan penyisiran dan evakuasi dalam rumah yang tertimpa tidur keruntuhan pesawat tersebut. Kemudian warga dihalau sejauh 20 meter dari rumah tersebut. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa mendekat ke rumah karena mendapat penjagaan ketat dari ratusan personel pasukan KAS TNI AU. Peristiwanya pukul berapa, Wahyu? Tadi dileporkan warga terjadi sekitar pukul 10. Oke, pukul 10. Iya. Seberapa cepat rentang waktu antara peristiwa dengan mulainya sterilisasi wilayah? Dalam waktu kurang dari 30 menit, personel KAS TNI AU sudah merapat ke sini karena ada jarak dari panglantai ANI AU dengan lokasi kejadian tidak jauh. Hanya bisa ditempuh dalam waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Dari keterangan warga setempat, Wahyu, apakah ada yang mengatakan atau juga melihat mungkin hal-hal aneh dari pesawat tersebut sebelum akhirnya menungki dan menghantam rumah warga? Dari wawancara yang sempat saya lakukan kepada warga, warga tidak melihat langsung kejadian karena di wilayah ini sering dijadikan sebagai lokasi latihan pesawat terbang, khususnya pesawat Tukan, Super Tukan, Hercules, dan Kasa. Jadi warga tidak menganggap melintasnya pesawat tersebut adalah hal yang aneh. Namun warga baru sadar ketika pesawat tersebut dilaporkan menghantam rumah. Pemirsa, sebuah pesawat latihan milik TNI AU dilaporkan jatuh menimpa rumah warga di Simpang 4 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan kontributor Metro TV, Wahyu Tiar. Halo, Wahyu. Iya. Halo. Iya. Wahyu, bisa diceritakan bagaimana kronologis peristiwa ini? Iya, bahkan ada informasi bahwa sebuah pesawat latihan menisah. Bersambung.